Intro Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi sama gue Dwi di cerita legenda kali ini gue berada di salah satu villa terbengkalai di sekitar sawangan Depok mitos yang berkembang di masyarakat bahwa villa yang terbengkalai mempunyai cerita mistis yang sangat seram ikutin terus perjalanan gue di cerita legenda Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa? saya dengan Bapak Samsul Pak Samsul ingin tahu sedikit tentang villa yang terbengkalai ini Pak banyak penampakan apa yang selama ini Bapak alami? kalau disini sih ada kayak kuntilanak gitu ya gondoruo gitu ya yang sering orang lihat gitu karena dia bisa bisa nyerupain orang nyerupain temen oh Bapak sudah berapa lama menjaga di tempat ini Pak? udah udah berapa lama ya deh 30 tahunan kali ya banyak kejadian apa Pak di depan sekitaran villa yang terbengkalai ini Pak? bisa diceritakan? ya mungkin disini mulai dibilang sarang gitu buat mereka ya jadi kadang-kadang mereka ngecelakain itu di luar gitu kayak di jalan ini sering adalah apa kecelakaan melihat yang aneh-aneh gitu kalau di yang di belakang sini banyak motor yang nyusruk gitu asal-muasal awalnya ini villa kosong ini kenapa itu Pak? yang punya dulu ini dokter ya orang Bandung gitu mungkin udah tua dia udah nggak ada udah meninggal jadi yang urus sekarang kalau nggak salah ponakannya gitu jadi nggak kurus lah memang terkenal sebagian warga sekitar villa ini sangat angker Pak? ya dulunya ini angker angker banget hampir setiap malam pasti ada cuma karena seiring berjalannya waktu udah mulai ada banyak keramaian jadi agak berkurang oke Bapak terima kasih atas penjelasannya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam 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 Ya teman-teman kali ini gue berada di tengah-tengah villa yang katanya angker kali ini gue mau mengundang salah satu mediumisasi Abang silahkan apa kabar Bang Alhamdulillah Baik dengan siapa? Andrian Andrian Menurut pandangan Abang di sekitaran villa terbengkala ini banyak sosok-sosok apa saja? Sosok-sosok ya lumayan banyak mayoritas disini cewek berbaju putih ya ada salah satu yang dituahin dari bangsa siluman yang paling terseram di tempat ini itu bisa divisualkan seperti apa Bang? yang sosok siluman itu siluman berbentuk apa itu? manusia bentuknya kayak kita jadi bisa berubah-ubah gitu ya? bisa itu jahil gak atau mengganggu? yang mengganggu itu bukan dianya tapi anak buahnya oh anak buahnya jadi disini yang dituahin oke teman-teman sebentar lagi gue akan mulai untuk sama Bang mediumisasi ikutin terus perjalanan gue oke teman-teman kali ini gue berada di salah satu banker mungkin kita sepakat untuk mediumisasi di tempat ini ya sebentar lagi kita akan mediumisasi untuk bareng teman-teman semua silahkan oke Bang kira-kira sudah siap untuk kita adakan mediumisasi oke silahkan yang siap Bang ya kemungkinan ini yang ini udah kemungkinan yang pertama ini sosoknya seperti apa Bang sosoknya yang saya sebut tadi wanita yang ini apa namanya yang dituahin disini dia pakai baju kebaya merah oke oke kita tunggu teman-teman untuk mediumisasi langsung aja langsung aja silahkan kebayaan yang kebayaan kebayaan selamat menikmati 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 dan mengalami tragedi kecelakaan di sekitar jalan atau depan vilah yang terbengkalai. Banyak penampakan-penampakan yang tidak asat mata. Ikutin terus perjalanan gue di cerita legenda. Terima kasih telah menonton!